Terima kasih telah menonton Beberapa universitas seperti Yale, Columbia, dan MIT telah mengumumkan pembatalan upacara wisuda sejak pertengahan Maret Beberapa sekolah segera merencanakan upacara wisuda daring Dan bagi sekolah yang menunda upacara wisuda diperkirakan baru akan bisa menyelenggarakan kegiatan sebesar ini di bulan Januari 2021 Selain tak ada pesta bersama efek ekonomi juga dirasakan oleh komunitas sekitar kampus akibat pembatalan upacara wisuda yang lalu beralih ke wisuda virtual Survei Federasi Retail Nasional menunjukkan pada tahun 2019 untuk penjualan kado kelulusan saja mencapai 5,6 miliar dolar Amerika Ini belum termasuk jika keluarga melakukan perjalanan kunjungan ke kampus anaknya yang lulus yang berarti juga menggerakkan sektor transportasi dan perhotelan Namun alternatif wisuda daring ini juga jadi ajang bertemu bagi sebagian mahasiswa yang menyelesaikan studi mereka bersama seperti mahasiswa peraih beasiswa Fulbright dari Indonesia Kita sudah kenalan dari 2016 kan terus sampai 2020 kita sudah nunggu 4 tahun untuk momen ini terus tiba-tiba ya kayak gini semester terakhir harusnya kulminasinya selebrasi ketemu orang kita celebrate milestone ini tapi ya karena pandemik ini kita nggak punya proper goodbye sama teman-teman Acara virtual selama satu setengah jam ini juga meninggalkan kesan mendalam bagirian Message yang resonate kepada kita semua dalam acara kemarin satu fine line-nya adalah tentang embrace the uncertainty sih jadi ya semua ini nggak ada yang certain kan di zaman sekarang ekonomi lagi collapse ya seperti itu jadi embrace aja enjoy this will pass gagasan wisuda daring pun didukung berbagai pihak wisuda daring siswa SMA di Amerika kali ini akan dihadiri pembicara spesial dari mantan Presiden AS Barack Obama grup K-pop BTS atlet basket Lebron James hingga aktivis serta penerima Nobel Malala Yousafzai di berbagai saluran yang berbeda dari Washington DC Virginia Gunawan dan tim VOA